Oke, kita sudah berada di rumahnya Lala ya Di depan rumah Lala, lo mengetuk pintu Tidak lama kemudian, abah yang muncul dari balik pintu Eh, Adit? Ada apa? Tumben sore-sore kesini Mau ngajak Lala main ya? Enggak kok om, cuma mau mampir aja Ah, gak mungkin kalau mampir doang Enggak kok om, udah sore gini Ah, biasanya kalau kamu ngajak Lala main aja, bisa sampai tengah malam kok Ini bercanda atau nyindir sih? Yaudah atuh, masuk dulu, biar abah panggilkan si Lala Iya om, terima kasih Abah pun mengajak lo masuk dan meminta lo menunggu di ruang tengah Sambil menunggu Lala, lo duduk terdiam di ruang tengah Badan lo udah disini, tapi entah kenapa pikiran lo masih aja nyangkut di lapangan tadi Eh, Aldo lagi ngapain ya sekarang? Tadi dia kelihatan kacau banget deh Gue jadi takut kalau sampai dia kenapa-napa Otak lo dipenuhi pertanyaan-pertanyaan tentang Aldo Dan untung saja sebelum otak lo jadi semakin panas, Lala muncul juga Dia datang dari dapur sambil membawakan segelas es jeruk untuk lo Setelah menaruh minuman di meja, dia duduk di depan lo Nih, buat yang habis tes basket Loh, kok Lala tau sih Adit habis tes basket? Diminum yang? Minumannya? Oh, apa? Malam itu ya yang ngatap pas itu? Dikasih tau ya? Iya lah, makasih Walaupun terlihat menggiurkan Lo gak menyentuh minuman itu sama sekali Ya kali gue enak-enakan minum es jeruk di tengah penderitaan sahabat gue sendiri Gak bisa, gue gak kayak gitu Lo masih duduk terdiam sambil sibuk mikirin nasib Aldo Sementara Lala terlihat bingung karena lo gak minum es jeruknya Hmm, yang? Es jeruknya kagak mau diminum Kata Abah, tadi kamu keringetan banget Makanya aku disuruh langsung bawain minuman yang seger-seger, takut kamu haus Eh? Hmm, iya, makasih ya Emang iya sih aku haus Nah, udah tau haus, tapi kok gak diminum? Apa jangan-jangan kamu lagi gak mau es jeruk? Kasih tau aja yang maunya apa Aku bisa bikinin es teh, sirup, soda Eh? Gak usah yang? Aku mau kok Nih, aku minum ya Lo pun langsung meminum es jeruk yang diberikan Lala Namun lo hanya meneguknya sedikit untuk menghargai Lala Sementara lo masih merasa gak enak dengan Aldo Ayang Kamu kenapa sih? Kok murung gitu? Hmm, kok kamu bisa tau? Ya, dari mukanya aja udah kebaca yang Terus masa orang habis capek main basket Disodorin es jeruk Tapi cuma diseruput dikit Kan namanya aneh Hah? Buset Bisa ya Lala ngebaca pikiran gue kayak buku Emang gak bisa deh gue sembunyiin sesuatu dari Lala Lala mendekat ke arah lo Sambil memasang tampang serius Jangan-jangan kamu murung gini karena tes tadi ya yang Bisa dibilang gitu sih Pas tes tadi Masa Aldo Eh, kok malah cerita Aldo sih? Kamu dulu dong yang Hasil tesnya gimana? Hmm, sabar dong Ini juga aku mau cerita Makanya aku datang kesini Aku kan penasaran Kamu keterima atau enggak? Kalau misalnya enggak keterima Kamu coba tes di kampus swasta di Bandung ya yang? Hah? Kamu ngarepin aku enggak keterima? Eh, enggak gitu yang Aku cuma ngasih saran doang kok Jadi gimana tesnya? Hmm, aku lolos Serius? Kamu lolos? Ya ampun Selamat ya yang Aku ikut senang Iya yang Makasih Hah? Terus kenapa dari tadi kamu murung yang? Gara-gara itu Aku sempat mikir Kamu enggak keterima tahu Hmm, itu dia yang Aku tuh bingung Sekarang harus gimana Kenapa bingung? Kalau kamu udah lulus tes Ya harusnya kamu senang lah yang Iya kan yang Harusnya gitu Tapi aku enggak bisa Soalnya Aldo enggak lulus Hah? Bukannya Aldo juga mainnya bagus ya? Kok bisa enggak lulus sih? Hmm, itu karena dia kebawa emosi sama satu orang Jadinya dia mainnya show off gitu Dan pelatih enggak suka ada pemain yang show off Tapi tetap aja lah Aku ngerasa Aldo yang lebih layak dapetin posisi ini Bahkan aku bisa bilang Dia mainnya lebih bagus dari aku Hmm, terus dia gimana yang? Aku enggak tahu lah Tadi dia kayak kecewa banget Terus langsung cabut begitu aja Semuruh umur aku temenan sama Aldo Enggak pernah aku lihat dia sekacau itu Lala langsung pindah Duduk di sebelah lo Dia merangkul dan mengusap-usap pundak lo Aku sedih juga sih yang dengernya Apalagi dia sahabat kamu Tapi kamu juga harus tenang Mungkin Aldo butuh waktu buat sendiri dulu Terkadang ada kalahnya Kita pengen sendirian dulu kan Hmm, iya siang Aku yakin kok Pasti ada jalan keluarnya Nanti kita bisa bantuin dia Kalau dia minta Tapi untuk sekarang Kita enggak bisa apa-apa Paling kita cuma bisa bantu doa Hah? Hmm, bener juga siapa kata Lala Udah ya Yang Jangan terlalu dipikirin Kamu tahu sendiri kan Aldo orangnya gimana? Dia pasti baik-baik aja kok Hmm, makasih Yang Kamu bener Aldo enggak mungkin terlalu lama sedih Pasti dia bakal bangkit Terus bisa cengengesan lagi kayak biasa Nah, iya bener tuh Bener Makanya kamu juga jangan kelamaan ya Sedihnya Nanti Ada yang ikutan sedih juga loh Gara-gara es jeruknya enggak laku Bisa aja Sambil ngomong begitu Lala ngintip-ngintip Ke arah es jeruk yang masih tersisa banyak Eh? Haha Iya Yang Ini aku habisin kok es jeruknya Nih Lo pun menengguk es jeruk itu tanpa perlu merasa bersalah seperti sebelumnya Kesegaran dari es jeruk itu mencairkan suasana hati lo Dan sekarang lo dapat merasa lebih relax Wah Buset Ini es jeruk apa air suci? Kok beban hidup aku rasanya langsung keangkat semua Ih Lebay banget ah kamu Yang Tadi pas pertama kamu cicipin Nggak ada tuh muji-muji Eh Ya maaf Yang Tadi kan aku lagi galau bentar Tapi untung aja ada kamu yang nenangin Jadi aku bisa good mood lagi Haa Iya deh iya Ada-ada aja cara kamu ngegombal Tapi ya Yang Artinya kamu fix keterima disana nih Iya Yang Kenapa memangnya? Hmm Enggak sih Aku cuman mikir aja Kalau kamu keterima disana Berarti kita bakal Mikilin LDR guys Hmm Hmm Lalanya itu cuy Khawatir Lo terpaksa diam karena gak tau harus merespon seperti apa Huh Eh Jadi diem gini Maaf ya Hehehe Cerita dong Tadi ada apa aja Pas kamu tes Tesnya gampang nggak? Hah? Lumayan lah lah Tes individunya gampang Tapi tes tandingnya yang susah Oh ada tes tandingnya juga Ada lah Itu dia yang paling susah Soalnya kan harus tanding bareng tim yang sebelumnya gak dikenal sama sekali Terus-terus gimana? Kamu dapet tim yang enak gak? Hmm Lumayan sih Tapi ada satu orang yang parah banget Sombongnya ngalahin Fir'aun Hehehe Dih Jelek banget sifatnya Dia keterima juga nggak? Enggak Kata pelatih dia mainnya kayak ayam Cuman lari-lari gak jelas doang Ya iyalah wajar dia lari-lari gak jelas Soalnya lu kan Dit Lu itu ngelopernya itu Bolanya keado mulu Jadinya wajar lah Dia kayak ayam Gak dapet bola mulu pak Maksudnya si Putra itu gak dapet bola pak Maksudnya si Aldit itu ngobrol ke Aldo mulu Si Putranya dicuekin Hahaha Ini wajar kayak ayam Dia gak bisa kerja sama tim Maunya keliatan paling jago aja Kamu kalo liat mah Pasti sebel banget deh Baru denger aja aku udah sebel tau yang Nah Aldo kepancing emosinya sama dia Makanya Aldo juga jadi gak lolos Pasti kesabaran kamu diuji banget Parah Kalo gak inget ini lagi main tim Mungkin aku juga bakal kepancing kayak Aldo Ya untung aja deh Yang Kamu inget Tapi yang nilai kalian itu Cuman satu pelatih doang ya Yang Bisa-bisa hasil tesnya terlalu sujektif gak sih Oh Enggak kok Tadi ada senior-senior basket juga Yang didatengin buat ngenilai kita Oh iya Wah Pasti serem-serem ya Apalagi seniornya cowok-cowok semua Hmm Kalo dibilang seniornya cowok semua Juga enggak kok Soalnya tadi ada satu senior cewek juga Yang bikin Adit sampe kaku Kalo misalnya Lala ada disitu Udah Kurang dunia ke seribu berapa dah itu He he Jadi di tim basketnya ada anggota cewek juga Bukan Bukan Dia tuh kayak manager atau apanya gitu deh Hah Kok kamu bisa tau yang Ayo loh Jangan-jangan kamu tadi kenalan ya sama dia Nah loh Mati gua Ceplosan Eh Tadi aku Iya Yang Aku kenalan sama dia Hah Kok bisa Enggak tau Tiba-tiba dia samperin aku yang Buat ucapin selamat Masa iya aku tolak Hmm Cantik gak orangnya Cantik banget lah Intinya dua kali lipat dari lu deh Bukanya kayak Barbie pak Ya lumayan cakep sih Hah Eh eh Tapi tetep cakepan kamu kemana-mana lah ayang Beneran Iya Suwer Tapi tetep aja kan Menurut kamu dia cantik Aku yakin Nanti di kampus kamu juga banyak yang lebih cantik-cantik Kira-kira Kira-kira nanti pacarnya yang di Bandung bakal ditinggalin gak ya Ya ampun ayang Kok mikirnya gitu sih Kalau mau LDR Kita harus saling percaya dong Aku kan gak mungkin Mau nyakitin perasaan kamu Dan begitu juga kamu Aku yakin Kamu bakal tetep Setia sama aku Hmm Iya deh yang Aku harap kita bisa saling jaga perasaan ya Percakapan LDR ini membuat suasana berubah seketika Padahal kalian belum berpisah Tapi entah kenapa kalian udah ngerasain beban kayak gini Padahal kan harusnya kita happy-happy Mumpung masih bisa ketemu Mending gue alihin topik aja deh Eh B2 yang Tadi ada yang ngagetin loh Siapa? Apa tuh? Tadi masa ada Tania di kampus? Hah? Ngapain dia? Nemenin Aldo? Bukan Dia ikut tes akademik disana Loh Kan dia itu keterima di Yunair Ngapain dia ikut tes? Kata dia sih Dia gak dibolehin kuliah di Yunair Kejauhan Ayahnya takut Tania gak bisa jaga diri Kalau dia kuliah disana Jadinya dia ikut tes di Jakarta deh Berarti kalau dia keterima Dia bakal kuliah di Jakarta dong Iya betul Hmm Hah? Kenapa yang? Hmm Tiba-tiba aku dapet ide Wah Jangan-jangan Lala mau daftar Kayak Tania juga lagi Waduh Gimana kalau aku gak ambil di Universitas Pajajaran Dan ikut tes di Jakarta juga Apa-apaan sih kamu lah Ngapain sih pakai ngelepas Universitas Pajajaran Ya biar aku bisa kuliah di Jakarta juga Barang kamu Enggak Aku gak setuju Kalau kamu ngelepas Universitas Pajajaran Begitu aja Kamu gak ingat Ini kan yang kamu impiin Dari dulu Iya Tapi gimana dong Apanya yang gimana Udah jelas jawabannya Kamu gak boleh ngelepas Universitas Pajajaran Kalau Tania bisa Kenapa aku gak bisa Tania kasusnya beda yang Dia kan emang gak diizinin Sementara kamu Apa alasan kamu mau kuliah di Jakarta? Hmm Lala berhasil lo sekakmatin Buset Sekarang Dia hanya tertunduk Dan terdiam Lo mengangkat tangan lo Ke rambut Lala Dan mengusap-usap perlahan Lala masih terdiam Sambil menyenderkan Kepalanya di pundak lo Hmm Maaf ya Aku cuma Tiba-tiba kepikiran aja Kamu gak usah khawatir yang Asal kita bisa saling percaya Dan jaga perasaan Aku yakin semua akan baik-baik aja Gampan juga Mesti ngomong apa lagi ya Buat ngeyakinin dia Kamu tuh takut Karena belum pernah mencoba Tapi aku yakin yang Kita pasti bisa ngejalanin ini sama-sama Dan kita bisa sering-sering ketemuan Beneran kamu yakin yang Yakin yang Aku yakin banget Kita bisa Ngelaluin masalah ini sama-sama Pokoknya kamu gak usah pusingin Soal itu Yang penting sekarang Kita nikmatin aja Momen-momen yang ada saat ini Hah? Hmm Wulalanya sedih Lala memeluk lo erat-erat Seolah gak mau berpisah dari lo Yaudah yang Kalau kamu beneran yakin Aku pegang janji kamu Pokoknya kita harus sering-sering ketemu ya Dan yang terpenting Selagi kita belum mulai kuliah Kita harus banyak jalan bareng Iya yang Pasti Aku jamin gak bakal banyak yang Berubah dari kita Kamu kuliah yang bener ya yang Disini Kalau ada apa-apa Harus cerita sama aku Hah? Ya elah yang Udah kayak mau pisahan besok aja Selau sih Orang masih beberapa bulan lagi kok Eh Jangan salah kamu Waktu itu Berlalunya cepet tau Buktinya tiba-tiba Kita udah lulus SMA aja kan Pokoknya janji sama aku Kamu gak bakal aneh-aneh disini Ayo lo Lala mengacungkan jari kelingkingnya Mengajak lo Untuk Pinky Promise Dan tanpa pikir panjang Lo pun mengaitkan kelingking lo Dengan kelingkingnya Iya janji Kamu juga ya Belajar yang rajin Dan banggain abah kamu Hmm Pasti yang Lo pun menghabiskan sisa waktu Di rumah Lala Sambil ngobrol-ngobrol Soal Persiapan kuliah kalian Lo sudah Ngerasa jauh lebih enteng sekarang Karena Lala Udah menyatakan oke Dengan pilihan lo Meskipun itu artinya Kalian bakal LDR nantinya Lo merasa yakin Bahwa kalian sanggup Melalui itu Cerita masih berlanjut Thank you DA Gamers Oke Selamat kamu berhasil Oke kesimpulan disini adalah Ya Seperti yang Kita tahu ya guys ya Bahwa Adit itu Sama Lala Bakal LDR cuy Yang dimana memang juga Adit kan yang di episode KKC Komik yang episode 1 itu Yang dimana itu Adit itu memang kuliah itu Di Jakarta cuy Ya mungkin dia memang Dapat beasiswa di Jakarta Yang lewat ini cuy Jalur olahraga Ya mungkin memang Tujuan tram traveler Dia itu Merubah Dia ingin menjadi Mendekat sama Lala ya cuy Maksudnya Ingin PDKT sama Lala Lalu itu jadi jadian gitu Anggapannya Ya Tapi kalau masalah Merubah nasib Itu mungkin gak bisa cuy Cuman merubah Tentang ya PDKT nya doang Mungkin Sama si nenek sakti itu ya Kekuatannya Jadi ya Memang adit itu Memang gak bisa kuliah Selain di Jakarta cuy Soalnya ya Gak bisa berubah Merubah nasib Kayaknya sih Nah dan Disini juga Agak kecewa sih Aldo Gak lulus pak Masalahnya ya Aldo itu yang Rekomendasiin adit Buat kuliah di Jakarta Dan Yang ngajak adit juga Yang ngasih info adit Buat kuliah di Jakarta Jadinya ya Gimana ya Adit juga kecewa sih Agak gimana ya Sedih pak Sahabatnya gak lulus Ya kan Gara-gara itu satu orang tuh Yang namanya si putra Gara-gara putra itu tuh Parah Dia Ngemancing emosinya Aldo banget Untung aja tadi Adit itu Anggapannya itu Bisa menahan emosinya cuy Dari Kesombongannya si putra itu Makanya cuy Sedih sih Sebenernya sih adit juga Berasa kayak bilangnya itu Dia lebih Maksudnya Aldo itu lebih layak Buat masuk Universitas Jakarta itu cuy Di Jakarta itu Daripada si adit sendiri Soalnya ya Mainnya bagus Cuman ya Kesalahan terbesarnya Aldo itu Ya itu Dia Mainnya dengan cara So off gitu cuy Atau ya Menyumbungkan diri lah ya Gara-gara ya Itu dia juga main sombong Gara-gara Apa sih Pertama Ingin ke Tania Dan kedua itu Gara-gara ini Si putra Makanya ya Dia jadi Menyumbungkan ke seputra juga Jadi ya gitu lah cuy intinya Oke Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Ciao Sampai jumpa